Intro Maturnun, pengrajin atau UKM, jadi untuk menjadi ekspor, ekspor itu adalah artinya ya, memindahkan sesuatu dari wilayah PAPE Indonesia ke luar wilayah PAPE Indonesia. Tidak disebut jumlahnya atau nilai value-nya, nilai barangnya. Dengan ngantongi sesuatu, numpak pesawat, tutup Malaysia, ini pun ekspor. Betul, itu sudah ekspor. Jadi definisi dari secara ke PAPE, ekspor itu adalah memindahkan sesuatu dari wilayah PAPE Indonesia ke luar wilayah PAPE Indonesia. Bayar, gak bayar, onoregane, gak onoregane, ngesaik peniti. Ngesaik peniti, sampai di luar negeri, itu peniti ini masih ekspor. Demikian pula bahwa sesuatu dari luar negeri disairin, masuk di Indonesia, itu sudah impor. Nah, cuma impor itu ada batasannya, ekspor juga ada batasannya, ada ketentuannya. Yang kita arahkan UMKM itu, UMKM itu klasik ya, UMKM itu klasik Bapak Ibu semuanya. Karena UMKM itu, kita sebenarnya, karena apa? Sempenting gae, sempenting produksi, sempenting isododolan. Kan kata biasa nih, sempenting laku, oke sempentingnya kan gitu. Pentingnya oke kan gitu. Nah, sekarang kita naikkan, kan gitu kan. Kita naikkan, sekiranya punya manajemen. Nah, saya tidak berbicara tentang manajemen dari Bapak Ibu semuanya, karena sudah banyak yang membahas tentang bagaimana hari ini pengelolaan tentang keuangan, ada yang mungkin pernah ikut di kelasnya produk, kemasan, ya pernah ya? Mungkin pernah ada produk, ada kemasan, ada tampilan, ada kesehatan terkait sama BWOM dan lain-lainnya. Yang kami bahas di sini hanya untuk berbicara ke luar negeri, tidak jualan di dalam negeri. Kalau jualan di dalam negeri, sudah banyak yang berbicara tentang Tokopedia, bagaimana marketplace, bagaimana non-marketplace, nah itu semuanya. Teman-teman, di JITES di Jawa Timur ini, di Jawa Timur ada, di Malang ini, ada suhunya, saya bilang suhu ya, master ya, di atasnya master itu. Untuk SEO, teknik pemasaran digital pakai menggunakan teknik SEO, Set Engine Optimation. Nah, itu yang punya Piran Hamas, Pak Agus Piran Hamas. Nah, itu master punya, punya murid saya Indonesia, punya cucu saya, jadi murid, dari guru, dari murid di mana, itu ada di Malang. Dan itu sudah jos, istilahnya, jangan lupa kalau perlu waktu, mungkin bisa cari browsing namanya Agus Piran Hamas. Teknik pemasarannya, Set Engine Optimation, menggunakan digital teknologi, ya. Tetapi, memang bisa sih, internasional bisa, di domestik juga bisa, itu ada triknya. Dan murid-muridnya banyak yang sukses juga. Itu, jenengkan Bapak Ibu, mungkin, mungkin ya, kalau ada waktu, atau mungkin adik jenengkan, putra jenengkan, atau jenengkan juga mau belajar, monggo, cari di situ. Tentang SEO. Teknologi pemasaran itu luas, paling gampang marketplace, paling gampang marketplace. Kalau di domestik ada Tokopedia, ada Bukalapa, ada Beli-Beli, ada GD, ada apanya, banyak ya. Nah, seperti itu, itu trik yang gampang. Itu yang pakai marketplace, yang tidak marketplace, pakai SEO bisa, pakai FB ad bisa, ya, FB ad bisa, pakai Google Apps bisa, ini nanti timnya Mas Satrio yang nanti akan metani satu-satu, sekiranya mana yang aplikatif bisa diterapkan. Dan itu yang mengarah ke kini, karena kita sudah tidak mungkin jualan manual lagi. Manual lagi sudah tidak waktunya, sudah tidak musimnya buat player, buat ini, sebuahnya sudah pakai digital. Karena apa? Player di cetak seribu, nyangkut satu-dua masih bagus. Tapi kalau kemampuan digital, distribusi informasinya adalah bukan ratusan, bukan ribuan, tapi jutaan. Tergantung sejauh mana kita bisa menduplikasi sistemnya. Luar-luar, luar, luar, banter, kan gitu. Tentu gedang goreng, jangan masuk digital, bingung. Nggak sing pekesen, mau ngaceh, kan? Tentu gedang goreng, kan? Gedang jamur, gedang jamur, kan gitu. Yang kita targetan adalah, teman-teman UKM ini adalah menjadi personal exporter. Personal exporter itu tidak perlu izin. Ada yang tanya, Pak BBO, nggak perlu. Pak pakai PIRT. Ngapunten, nggak ngapunten, nggak ngapunten, nggak ngapunten, saya nggak pakai PIRT. Yang penting apa? Yang penting bisa payuhin tuh, dolar. Nah, ini pelan-pelan sih. Ini telung-pelung menit nggak cukup, Pak BBO, Pak BBO, Pak BBO. Eh, santai. Mbak bisa ketemuannya. Ini salahnya mas Satrio, kan? Nggak ada awan. Dan terus kita menjadi personal exporter. Kalau sudah pinter, ya, baru naik jadi corporate exporter. Sudah berbadan usaha. Bantuan-Bantuan, UD bisa exporter? Bisa. CV bisa exporter? Bisa. PT, ISO, Koperasi ke ISO. UD bisa. Tinggal nanti, apa NIB-nya. NIB-nya nomor induk berusaha. Nomor NIB-nya apa? Kalau barangnya barang umum, misalnya kerajinan tangan yang dari bambu sifat yang umum, tidak perlu. Apa namanya? Keterangan sertifikasi produk dari dinas tertentu. Tapi kalau yang dikirim adalah produk makanan, otomatis harus minta BPOM. Itu kalau corporate exporter. Kalau yang personal exporter, tidak perlu. Personal exporter itu sama dengan jendangan kalau jualan retail. Loh, Pak, ongkos kirimnya keluar negeri mahal. Makanya kita nanti sebut untuk mensukseskan importasi UKM berbiaya ongkos murah. Pak, pos paling murah. Tidak ada orang pos, ya? Tidak ada ya? Ini soalnya tak bacor-bacorannya terus. Bacoran terus itu, bukan ngakali. Aturan sudah aturan. Aturan tidak bisa dipatahkan. Tapi ini nekok didi. Nekok didi. Jadi, personal exporter pakai izin. Tidak pakai izin. Kalau ini, tidak apa-apa. Pakai izin. Tidak pakai izin. Karena personal exporter. Jendangan pakai digital marketing. Ya, apapun bentuk digital marketing. Jendangan kirim. Ada yang tertarik orang Malaysia. Contohnya ya. Jendangan, Pak, Perso Ecoprint. Ecoprint itu di sini jualannya berapa per lembar? Yang semi-sultra. 300 ribu? 300 ribu. Kalau dijual di Eropa, Satu lembar berapa? 300 dolar. 300 dolar itu setara dengan 4 juta. Atau 4 juta setengah. Kenapa? Mereka gak iso gak iso. Dan mereka sangat familiar namanya Eko. Eko, 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 Eko. Menang. Untung jenengku Eko. Terus itu, Eko, Eko itu paceng. Nanti saya datangkan, kalau ada waktu, saya datangkan masternya, Sing Dodolan Bendino, kawan-kawan dari klinik omkm.com yang di Kediri. Kediri itu Dodolan Kerepek, Dodolan Banyu Dungo. Pirso Banyu Dungo? Banyu Dungo. Banyu Dungo, Pirso? Banyu Dungo, Banyu Sawo. Nah, saya pernah air putih. Ujung-ujung di aku ading ini, aku kirim beberapa plek. Situ yang meneng, 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 kirim. Asli ini Dodolan Obo. Karena hanya clear water gitu toh. Natural water. Saya pikir sampel air minum, bayangan saya. Saya tanya, saya tanya. Ini apa? Pak, coba, banter, banter. Apa? Banyu Dungo. Banyu Dungo. Sekali waktu saya di-remain sama kawan-kawan Kuala Lumpur. Karena saya di perusahaan kurir, ada produk kota-kota kecil-kecil. Waduh, ini sabu-sabu. Ternyata apa? Sikap. Pirsa sikap? Jimat. Jimat. Banyak kelinian. Yang saya belum temukan ada satu, yaitu tali pocong, karo tanah kuburan. Belum ada. Loh, betul. Ya, saya. Siapa yang nyangka menjenis Banyu Dungo di sana kan? Dalam? Wah, ini. Bu, kalau marketing merkeh nopo, minta dolno. Ya, kalau barang-barangnya, kalau barang kerajinan seperti apa namanya, oh ya, top commodity yang berangkat dari Jawa Timur untuk proses retail itu apa? Kira-kira nomor satu produknya apa? Iya. Bukan kopi, untuk yang produk retail, jualan online. Nomor satu adalah kosmetik. Keres sudah pernah? Saya nemuin keres sudah. Keres itu kemarin sempat di-stop karena di-clearnya adalah kategori weapon, senjata. Lalu kita, ya, kita di-clearnya, ibu-clearnya harus yang lain. Wah, merah terima, langsung se-ali-ali ini. Maksudnya itu. Iya, karena jatuhnya nanti, iya, nanti jatuhnya adalah aksesoris. Aksesoris. Kalau buangkan watu, kapan itu ada buangkan watu? Ini watu apa? Aksesoris itu kalau itu bingung, watu, batu, stone, natural stone. Nanti muncul. Wah, ini produk natural. Padahal kembalatan tambang itu ada banyak retriksion batasannya. Iya, terus kami arahkan kalau mau itu buat sekalian. Nah, gitu. Nomor dua, komoditinya yang paling banyak adalah, selain kosmetik, adalah herbal. Dari mana? Madura. Nah, jambung betul roda. Ada yang merek, mereknya ada yang NASA. Pertanyaan NASA ya. NASA itu bukan produk UM, tapi reseller. Itu kan MLM ya. NASA, NASA. MLM, iya. Itu MLM itu. Tapi jualannya dari Madura ke, iya produknya ada pupuk, ada macam-macam-macam kan gitu kan. Ada kosmetik, ada ini, macam-macam. Apa? Awet nom, awet tuwe, awet kunci, oke, awet-awet kabin. Kalian rapet tuh. Dalam? Oh ada, oh gitu. Jangan bu, nanti fotokan. Oh gitu. Bu, nomornya Vinten bu. Betul sih. Sekarang, kira-kira apa komoditi-komoditi yang bisa diaspor? Kami bilang apa saja. Apa saja. Nanti kalau ketemu pelakunya langsung, karena saya praktisi di logistiknya, istilahnya saya hanya berbicara tentang teknik logistik pengiriman, nanti ada yang penjualnya, ada si ngurusin penjualnya, ya, jendangan nanti harus di Jawa Timur, di sini harus punya drop sheet-nya, drop box-nya. Drop box-nya kalau jendangan udah jualan, payu ngirimnya temudi. Harganya mahal, boten kan gitu. Kalau, non saya bu, JNE adalah jaringan saya, di bawah saya. JNE. JNE, kalau mau JNE ya, JNE lorotok larang. Oh, JNE gak ikut. JNE. JNE, Jawa Bali, Nusa Tenggara-Nusa Tenggara-Nusa Tenggara. Larangnya JNE, ning nangisori kantor pos. Nah, kita buat di bawahnya lagi. Oh, lah enak tuh. Nanti murah. Jadi barang satu kilo, setengah kilo, ini penting kita. Ini adalah branding up produk Indonesia di global. Sekarang Sopo sing api ngenal nang produk ini kalau gak kita-kita. Ya, di joki barang Cino do. Iya. Sak banter-banter saya sak branded-branded saya non sewa sepatu saya, kalau gak produksi tanggul angin, produksi mana jahe? Madiun ke sana magetan. Iya. Betul. Betul. Dan saya kalau batik non sewa sampai sungkan. Karena apa? Gak tahu tuh ku batik. Di Ketok saya bilang, kak gelobis itu kuai. Harusnya saya beli. Karena memang seperti itu. Karena memang saya seneng. Batik saya banyak. Kebetulannya hari ini gak dikandani kalau acara kesini. Ya gak batian. Baru tadinya. Nah terus, kita targetnya adalah, oke, tolong pulang menit. Personal exporter. Nah, kita kupas. Jangan korporate exporter nanti dulu. Engkau yang mis naik kelas, baru. Yang mis terimu dolar, baru naik kelas. Ya. Produk, produk apa aja? Kripek. Nanti ketemu jenang produk kripek yang dari Mbatu. Plut itu saya pernah workshop diundang sama Plut. Mbatu. Kemudian kripek, apa namanya, rengginang, kripek tempe. Nanti sekali waktu ketemu ini, saya babar-babaran. saya babar-babaran. Sini ada wifi-nya. Tapi waktunya gak cukup, selasa rintek. Nanti kita ketemu ya, lebih detail. Kita praktek langsung, tapi jenengan non sewo, bawa anak muda. Non sewo saya bukan meragukan kemampuan ini pun jenengan. Apa dineh ditinggal mulai saya? Nah, utawa nanti berkelompok. Berkelompok. Berkelompok ya. Berkelompok saling mengisi. Saling mengisi. Nanti kita praktek pelan-pelan. Ojo banter-banter. Siapkan produknya. Betul. Jangan bahwa siapkan produknya yang sudah paling bagus. Ya. Usahakan produk kering. Ojo telepon. Ya. Oh, lagi terlihat telepon. Telepon apa, Bu? Bote. Kering. Bisa. Bisa. Poco E kering. Ya. Target kita bukan yang sak kontainer nanti dulu. Ben dirasa, no dice. Kok baru itu, baru kontainer. Di utamakan produk yang non-makanan. Di utamakan. Kalau yang sudah non-makanan, gak popo. Kenapa non-makanan? Aturannya lebih rendah. Aturannya lebih rendah. Sarung, batik. Ayo, bordir. Bordir itu bagus. Pasarnya Malaysia. Sama Brunei. Kenapa? Kudung. Ya. Gini, udeng ya. Market kita di luar negeri itu pertama adalah diaspora. Bersa diaspora. Diaspora tahu. Bukan pemuda olahraga. Diaspora itu adalah orang Indonesia yang di luar negeri. Mulai pekerja sampai memberi kerja TKI, TKW, TKI, TK0 besar. Pokoknya yang ada di sana. Gitu ya. Diaspora. Diaspora. Itu target pertama. Karena dia familiar dengan produk kita. Jadi kalau misalnya udeng mungkin yang beli mereka. Orang boleh gak mungkin jual udeng. Yang gak gaya. Tetapi kalau fashion yang umum misalnya ini Slayer. Slayer. Yang saya bilang Slayer. Slayer. Iya. Slayer itu kan 1 kilo 1 pok 1 bag 1 kilo isi berapa? Bisa isi 10. Bisa isi 20. Saya kasih. Kenal namanya Agung nanti dari Jogja. Tiap minggu juga apa namanya eksplor jilbab. Persolo jilbab. Kalau saya bilang itu bukan jilbab. Tapi taplam. Sampai jumpa.